Pedagang pasar tradisional mengungkapkan kenaikan harga komoditas seperti cabai sudah terjadi sejak sebulan yang lalu. Minimnya ketersediaan stok menjadi penyebab melambungnya harga cabai. Kenaikan harga BBM diikuti dengan kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok. Hal ini dikarenakan meningkatnya biaya distribusi. Terutama untuk harga kebutuhan pokok di pasar-pasar kecil, sementara di pasar induk harga relatif stabil. Seperti halnya di pasar induk Ramadjati, Jakarta Timur. Kenaikan harga seperti cabai sebenarnya sudah terjadi sejak sebulan yang lalu. Minimnya stok menjadi penyebab kenaikan harga yang sangat drastis. Dari Rp20.000 per kilo menjadi Rp60.000 per kilo. Ini setengah abis, cabai itu mahalnya memang sudah agak lama. Sudah sebulan lah, memang sudah mahal. Jadi kalau misalnya sebulan ini, ini tidak ada kenaikan harga BBM atau memang kenapa? Bukan, bukan karena masalah BBM, tapi masalah panenan atau ya memang panenannya sudah berkurang itu saja. Bukan masalah BBM, bukan. Sementara harga bawang turun dari Rp15.000 per kilo menjadi Rp12.000 per kilo. Penyebabnya karena stok yang banyak, namun daya beli masyarakat rendah. Dalam seminggu ini agak menurun harganya. Terus pokoknya sudah tiga hari inilah agak merosot. Soalnya pasarnya sepi. Yang belinya juga suka mengurangi gitu. Jadi dari beli masyarakatnya turun jadi mbak ya? Iya. Penaikan harga seperti cabai memang sudah terjadi sejak satu bulan yang lalu. Ini berhubungan dengan ketersediaan stok yang cukup rendah sejak satu bulan yang lalu. Jadi mau tidak mau, para pedagang yang berada di pasar induk maupun di pasar kecil menaikan harga barang-barang pokok tersebut. Dan berhubungan dengan pengalihan subsidi BBM atau pemerintah memang sudah mengurangi subsidi BBM dan berjanji akan mengalihkan subsidi BBM ataupun subsidi kepada sektor petanian dan juga nelayan. Dan kita akan tunggu bagaimana apakah pengalihan subsidi itu bisa berjalan dengan maksimal sehingga para petani bisa panen dengan maksimal juga yang akan mempengaruhi harga-harga kebutuhan pokok lainnya. Nesya Megawati, Hari Yadi Jamal, Berita 1 Jakarta. Terima kasih telah menonton!